Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nurqia dari kelas 10 TKJ Saya akan menjelaskan pengertian sunnahaiat Sunnahaiat adalah segala sesuatu yang dikerjakan dalam sholat Selain dukung sholat dan bernilai pahala Apabila dikerjakan dan apabila ditinggal Maka tidak diwajibkan mengodoh Dan tidak pula disunakan melakukan sudut sahbik Lebih jelasnya, sunnahaiat adalah kesunahan yang dilakukan dengan sholat Dan apabila ditinggal, maka tidak diwajibkan mengodoh Dan tidak pula disunakan melakukan sudut sahbik Macam-macam sunnahaiat dalam sholat Di antaranya yang pertama mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ikhrom Yang kedua membaca doa pita, membaca ta'ud Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri Membaca amin dan ayat dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatiha Membaca Fatihah dan ayat sesudahnya dengan suara keras pada sholat maghrib, isa dan subuh Membaca Fatihah dan ayat sesudahnya dengan suara pelan pada sholat zuhur dan asar Mengangkat tangan ketika ruku, itidang, sujud, duduk di antara dua sujud, dan bangun dari sujud Membaca takbir ketika ruku, itidang, sujud, duduk di antara dua sujud, dan bangun dari sujud Membaca Lafad Samya Allahuliman Hamidah Ketika bangun dari ruku, membaca kalimat-kalimat atau doa yang dibaca ketika ruku Itidang, sujud, dan duduk di antara dua sujud Duduk istirahat, yakni duduk sejenak ketika bangun dari rokaat pertama dan ketiga Meletakkan dan membeberkan kedua tangan di atas paha kaki ketika duduk di antara dua sujud Membeberkan tangan kiri dan menggenggam tangan kanan ketika tahiyat atau tahsyahud Memancungkan jari telunjuk ketika membaca syahadat dalam tahiyat atau tahsyahud Duduk iftiros, yakni duduk dengan cara menduduki telapak keluar kaki kiri Dan memancarkan jari kaki kanan pada lantai seperti pada duduk di antara dua sujud Duduk istirahat, dan duduk pada tahiyat awal Duduk tawaruk, yakni duduk dengan cara memasukkan kaki kiri ke bawah kaki kanan yang sedang memancat seperti duduk pada tahiyat awal Salam kedua, yakni menolehkan kepala ke arah kiri dengan membaca salam Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh